Setelah Belanda berhasil menaklukkan kerajaan Buleleng dan Karangasem, giliran kerajaan Kelungkung menjadi target berikutnya, karena Kelungkung sangat aktif membantu kerajaan Buleleng pada perang sebelumnya. Bila kerajaan Kelungkung dapat ditaklukkan, maka dapat dikatakan seluruh kerajaan di Bali sudah dikuasai, karena Raja Kelungkung adalah junjungan Bali dan Lombok serta dianggap sebagai inti dari perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda. Sebelumnya, atas inisiatif kerajaan Kelungkung, kerajaan-kerajaan lain di Bali serentak membela kerajaan Buleleng untuk melawan Belanda. Selain itu, Belanda juga tahu bahwa Kelungkung memiliki seorang putri yang menjadi pendamping Raja Idadewa Agung Putro Balemas. Putri Kelungkung itu bernama Idadewa Agung Istri Kanya yang dijuluki wanita besi karena sangat keras kepala dan kukuh dalam membela kebenaran serta tidak mau kompromi dengan intervensi bangsa asing termasuk Belanda. Menurut Wikipedia, Idadewa Agung Istri Kanya memilih jalan hidup melajang sepanjang hidupnya. Itulah mengapa ia dijuluki Istri Kanya. Kanya dalam bahasa Bali berarti gadis atau wanita yang tidak kawin. Ia adalah putri Idadewa Agung Putro Kesambe. Ibunya Igusti Ayu Karang alias Igusti Ayu Pelung berasal dari Karangasem. Ia memiliki saudara laki-laki yang bernama Idadewa Agung Putro Balemas. Nama Balemas disematkan padanya karena sang adik tinggal di Balemas, salah satu bagian areal istana Semarapura yang dianggap sebagai lokasi penting karena statusnya setingkat lebih rendah dari kamar raja atau pesaren gede. Dewa Agung Istri Kanya sendiri juga tinggal di Balemas sehingga dia juga sering dipanggil Dewa Agung Istri Balemas. Dewa Agung Istri Kanya disebutkan pernah mendukung para pendeta untuk menulis puisi dan ia pun menulis beberapa buku untuk dirinya sendiri. Meskipun seorang wanita Dewa Agung Istri Kanya diberi kepercayaan untuk memegang tampuk kepemimpinan Kerajaan Kelungkung. Akan tetapi hingga kini tidak jelas sejak kapan secungguhnya ia naik tahta. Ada sumber yang menyebutkan bahwa Dewa Agung Istri Kanya naik tahta pada tahun 1809 setelah wafatnya Dewa Agung Putro Kusambe. Ada juga yang mengatakan Dewa Agung Istri Kanya naik tahta pada tahun 1822 setelah Dewa Agung Putro Balemas wafat. Selain itu ada pula yang menyebut sebetulnya terjadi kompromi setelah wafatnya Dewa Agung Putro Kusambe. Pada saat itu Dewa Agung Putro Balemas diangkat sebagai Raja Kelungkung didampingi Dewa Agung Istri Kanya. Menurut buku Baba Dalam Warih Ide Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan, Dewa Agung Istri Kanya adalah seorang Raja Putri dan merupakan Raja Kelungkung ke-8 menggantikan saudaranya Ide Dewa Agung Putro Kedua yang tidak mempunyai anak. Menyongsong datangnya serangan Belanda, Dewa Agung Istri Kanya tampil sebagai panglima perang. Ia mengerahkan tiga laskar gabungan yang dibagi menjadi tiga yaitu laskar sikepan, laskar endehan, dan laskar pemating yang seluruhnya berjumlah 5.000 orang. Laskar sikepan adalah laskar utama yang ditempatkan paling depan dan siap berhadapan satu lawan satu dengan musuh. Laskar ini terdiri dari laki-laki pilihan yang diambil dari setiap desa yang siap bertempur membela kerajaan. Laskar endehan merupakan laskar bergerombol dari masyarakat yang memberikan semangat dan membantu penyerangan laskar utama. Sedangkan laskar pemating mempunyai tugas membantu laskar lainnya. Atas dugaan bahwa Belanda akan menyerang dari arah pantai, maka diputuskan untuk menjadikan Pantai Kusambe sebagai pusat benteng pertahanan utama. Kusambe adalah pelabuhan yang terletak di belaya timur Kerajaan Kelungkung. Pada tanggal 24 Mei 1849 dini hari, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor General Michel mulai bergerak untuk melakukan penyerangan ke Kerajaan Kelungkung. Pasukan Belanda dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Letnan Kolonel Van Swieten dan kelompok kedua dipimpin langsung oleh Mayor General Michel. Pasukan Belanda bergerak dengan mengambil jarak agar tidak terjadi pertempuran jarak dekat. Pasukan Belanda yang terus bergerak maju mendesak pertahanan Kusambe langsung disongsong oleh Laskar Kelungkung yang dipusatkan di Puri Kusambe. Setelah terjadi pertempuran sepanjang hari, korban pun berjatuhan di kedua belah pihak. Pasukan Belanda yang berhasil mendesak Laskar Kelungkung sampai sebelah barat desa Kusambe membuat Laskar Sikepan mundur sampai di desa Gunakse, Sampalan, Satria, dan Dawan. Akan tetapi sebagian dari mereka masih bersembunyi di sekitar rumah penduduk desa Kusambe yang merupakan ancaman bagi pasukan Belanda di malam hari. Setelah malam turun, Belanda menghentikan serangan tetapi pasukannya tidak kembali ke kapal, melainkan memutuskan untuk beristirahat di Kusambe. Belanda lalu mendirikan kemah dengan pusat markas berada di sekitar Puri Kusambe sebelum melanjutkan serangan ke Kelungkung pada hari berikutnya. Pada malam harinya, pihak Puri Agung Semarajaya sibuk mempersiapkan pertahanan untuk menghadapi Belanda karena diperkirakan Belanda akan menyerang pusat kerajaan keesokan harinya. Sebelum diserang, diputuskan untuk melakukan serangan malam guna menghancurkan pasukan Belanda yang sedang berkema. Dewa Agung Istri Kanya mempersiapkan seluruh rencana bersama Mangku Bumi Kerajaan Ida Dewa Agung Ketut Agung guna menyusun strategi penyerangan tengah malam. Untuk itu dikirimlah anak Agung Madeoko Sangging guna melakukan penyelidikan lapangan sebelum melakukan penyerangan. Sekitar pukul 3 dini hari tanggal 25 Mei 1849, Laskar Kelungkung melakukan serangan balik menyerbu pasukan Belanda di Kusambe. Pertempuran dahsyat terjadi dalam suasana gelap. Kemah Belanda dibakar dan pasukannya diobrak-abrik oleh Laskar Kelungkung. Serangan itu mengakibatkan pasukan Belanda panik sehingga pelepaskan tembakan membabi buta sambil mengambil posisi mundur sebelum melakukan serangan balik. Michelle jadi bingung berdiri di depan Puri Kusambe tak bisa membedakan pasukan sendiri dan lawan. Pada saat Belanda menembakkan peluru cahaya untuk mengetahui keadaan medan pertempuran, Laskar Sikepan yang bernama Itagog menembakkan senjata bernama Kislyksik ke arah Michelle dan mengenai pahanya. Michelle pun tumbang dengan ruka parah di pahanya. Saat itu hari sudah menjelang pagi dan Laskar Kelungkung memutuskan untuk mundur, meninggalkan Kusambe dengan kemenangan karena telah berhasil melukai pimpinan pasukan Belanda. Dalam keadaan terluka, Michelle memerintahkan Van Swieten untuk melanjutkan serangan sementara ia sendiri akan diangkut ke Padang Bai untuk menjalani pengobatan di kapal mereka. Tetapi Van Swieten menolak perintah itu mengingat menipisnya perbekalan dan merosotnya mental pasukan. Michelle menempatkan pengobatan di atas kapal Etna namun luka akibat senjata Kislyksik ternyata tidak dapat disembuhkan. Michelle meninggal pada hari itu sekitar pukul 11 malam. Selain Michelle, ada enam serdadu Belanda lainnya yang dewas dalam perang itu. Seiring mundurnya pasukan Belanda ke Padang Bai, Dewa Agung istri Kanya memerintahkan Laskar Kelungkung untuk merebut kembali pertahanan Kusambe dan sekitarnya. Upaya itu tidak mendapatkan perlawanan yang berarti dari pihak Belanda. Dengan demikian Kusambe dan daerah sekitarnya kembali dikuasai oleh Kerajaan Kelungkung. Demikian kisah mengenai keperkasaan Dewa Agung istri Kanya yang mendapat julukan wanita besi Kerajaan Kelungkung. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!